Pasca mediasi dengan siswi SMP di Kota Jambi, Pemkot Jambi akan memfasilitasi mediasi antara siswi SMP dengan perusahaan. Terkait perbaikan atau ganti rugi rumah neneknya yang rusak. Setelah mediasi, proses hukum antara siswi SMP dan Pemkot Jambi sudah dihentikan. Setelah kedua belah pihak berdamai, pemerintah Kota Jambi akan memfasilitasi mediasi antara pihak perusahaan dengan siswi SMP. Terkait perbaikan dan ganti rugi rumah nenek yang rusak. Mediasi nanti akan disiarkan secara langsung oleh Pemkot Jambi supaya terbuka dan mengetahui prosesnya. Perkembangan terkini soal kritik siswi SMP terhadap Pemkot Jambi kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV Jumadi. Jumadi setelah terjadi mediasi kemarin, bagaimana proses hukum terhadap siswi SMP? Pemkot Jambi mencabut laporannya terhadap siswi ini. Sementara itu, siswi ini juga sudah melakukan permintaan maaf melalui media sosial. Dan dapat saya sampaikan juga kasus ini berawal dari salah satu postingan siswi di media sosialnya lantaran kondisi rumah neneknya yang rusak akibat lewatnya mobil perusahaan. Dan salah satu ucapan yang dilayak-layak pantas oleh Pemkot Jambi, sehingga Pemkot melalui kabar hukum melaporkan siswi ini ke Polda Jambi, Paskalis. Bagaimana dengan perkembangan laporan siswi SMP, terutama soal penghinaan netizen di media sosial? Ya, belum siswi ini dilakukan oleh Pemkot Jambi, siswi ini juga melaporkan salah satu netizen ke Polda Jambi terkait komentan izin yang tidak pantas disampaikan kepada siswi ini. Namun sampai saat ini, pihak korban juga belum mendapat hasil atau penyelidikan bagaimana tindak lanjut laporan tersebut, Paskalis. Cuma di lalu bagaimana soal masalah yang menimpa rumah nenek dari siswi SMP tersebut? Apakah Pemkot sudah memberikan solusi? Ya, untuk sampai saat ini, Pemkot Kota ke depannya akan melakukan mediasi yaitu antara pihak perusahaan dengan pihak siswi ini yaitu didamping baik dari orang tua maupun neneknya bagaimana sih melakukan mediasi netonegoisasi untuk perbaikan rumah nenek apakah ada perbaikan ganti rugi atau ada rumah ini akan dijual atau bagaimana ke depannya kami masih menunggu kepastian dari kedua pihak, Paskalis. Baik, terima kasih. Jumadi melaporkan langsung dari Jambi. Jumadi melaporkan langsung dari Jambi.